Oke, jadi hari ini kita akan bahas 5 tips Excel yang bisa mempercepat pekerjaan. Misalnya, yang pertama itu di sini ada nama kota, majalah lengkap Cirebon, dan seterusnya sampai dengan baris 44. Nah, gimana caranya untuk mengisi data yang sama dengan data yang di atasnya? Jadi, kalau kalian masih menuliskan seperti ini, ini akan lama sekali ya, misalkan seperti ini. Nah, jadi cara yang paling cepat adalah, Nah, jadi cara yang paling cepat adalah, kalian block aja seperti ini, sampai terakhir seperti ini ya. Kemudian tekan F5 di keyboardnya, kemudian nanti muncul Go To di sini. Kita klik aja special, kemudian kita pilih yang blank, kemudian kita OK. Kemudian, kalau sudah kayak gini, tinggal ketik sama dengan di sini, kemudian tekan yang atas seperti ini. Kemudian tekan CTRL, lalu Enter. Nah, jadi ini akan semua ya, sama dengan data yang di atasnya gitu ya. Untuk Cirebon ya, Cirebon semua kebawahnya. Tapi kalau ada kuningan di sini, berarti nanti kuningan semua. Dan ini juga dengan formula ya ini ya, sama dengan B3, ini sama dengan B4. Kemudian karena ini adalah Cirebon, maka di sini formulanya yang baris kedua gitu, baris berikutnya dari data yang di atasnya gitu ya. Jadi ini sudah terisi semua dengan data yang sama kayak gitu. Oke, tips berikutnya misalnya di sini ada nama ya, dan nama-nama ini kita akan pisahkan nama depan dan nama belakangnya. Kita akan pisahkan dan gabungkan ya, jadi tips yang kedua gitu ya. Nah, untuk nama depan ini kan Budi ya, dan nama belakangnya ada Santosa. Nah, di sini nama depan gitu kan, nama, nama depan, dan di sini adalah nama belakang gitu ya. Nah, untuk nama depannya kalian tulis aja di sini adalah Budi misalkan, Budi seperti ini. Oke, lalu kalau sudah kayak gini, di baris keduanya, di bawahnya tekan aja CTRL E seperti ini. Nanti akan sama semua nih, ada Budi, Ida, Rudy, kemudian Dewi ya, seperti ini. Ini akan semuanya sama nama-namanya. Nah, untuk nama belakang itu misalnya Santoso seperti ini. Tekan CTRL E, nanti akan ambil data yang sesuai dengan data yang awal, yaitu data kata atau nama terakhir gitu ya. Ini Santoso, Ayu, Setiawan, Susanto, Widodo, dan seterusnya. Kayak gini ya, ini sudah selesai semua kayak gini ya. Oke, nah kecuali di sini yang satu kata ya, atau satu nama ya, tanpa ada nama belakang. Ini harusnya dihapus seperti ini. Oke, kemudian yang satu juga ini tidak ada, dan yang pokoknya yang satu nama itu tidak ada seperti ini ya. Kayak gini gitu ya. Kalau untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu, misalkan ini kan namanya dua, nama depan dan nama belakang gitu ya. Untuk menggabungkan caranya sangat gampang, kalian bisa menuliskan di sini Budi, kemudian Spasi, Santoso, seperti ini. Jadi ini sesuai dengan nama depan dan nama belakangnya. Kalau sudah kayak gini, kalian menggabungkannya, tekan CTRL E kembali, nanti akan muncul seperti ini. Ida, Ayu, Rudy, Setiawan, dan seterusnya. Nah, ini akan digabungkan, jadi dia kembali menjadi data yang awal kayak gini ya, gitu ya. Tips berikutnya, yang ketiga adalah gimana caranya membuat total berjalan. Jadi misalkan di sini adalah 200 ya, 200 ribu, misalkan. Seperti ini, jadi 200 ditambah 120, jadi di sini adalah 320 ribu, seperti ini. Nah, gimana caranya seperti ini? Ini kita akan buat cara tercepat tanpa formula ya, jadi formulanya nanti akan dituliskan secara otomatis oleh Excel. Jadi caranya kalian blok aja seperti ini, oke. Kemudian di sini ada yang namanya Quick Analysis ya, di sini klik aja. Atau kalau nggak ada kayak gini, setelah kalian blok seperti ini, tekan CTRL Key, seperti ini ya. Kemudian di sini kita ambil yang total, kemudian kita geser sedikit ke kanan, kemudian di sini ada Running. Oke, setelah itu klik saja, nanti sudah otomatis datanya seperti ini. Ini nanti 200 ribu, ditambah dengan 120 ribu, maka 320, dan seterusnya. Dan sehingga terakhir di bulan Desember adalah 4.270.000, kayak gitu ya. Oke, tips berikutnya lagi, gimana caranya menambahkan atau mengetahui tanggal saat ini. Tanggal saat ini, misalkan tanggal saat ini, kalau saya ingin tahu, kalian bisanya akan menampilkan date time ya. Tapi dengan Excel, tekan CTRL, kemudian tekan tanda ini ya, atau titik koma kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi ini tanggal saat ini adalah tanggal 21 bulan 9, 2023. Nah, gimana caranya untuk menampilkan jamnya gitu ya. Kalau jamnya berarti tekan CTRL, sip, lalu tekan titik koma, seperti ini. Nanti ini ada tertulis jam 07.44 gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin digabungkan tanggal dan jam, ya seperti format long date gitu kan. Dan caranya adalah tekan CTRL, kemudian titik koma, kemudian spasi, tekan CTRL, sip, lalu titik koma. Maka di sini adalah tanggal dan jamnya sudah menyatu dalam satu cell, kayak gitu ya. Oke, tips berikutnya lagi, gimana caranya menghitung jumlah total ya. Di sebelah kanan dan sebelah bawah, ya ada di kanan dan bawah secara otomatis. Jadi kalau kalian biasanya kan menulis sum seperti ini kan. Nah, seperti ini, kemudian ditarik ke bawah, kayak gini. Kemudian ini juga sum gitu kan. Nah, kayak gini. Ini biasa yang dilakukan oleh teman-teman manual seperti ini ya. Oke, jadi cara yang tercepat yaitu kita hapus dulu yang ininya. Cara yang tercepat adalah kalian blok aja semua seperti ini. Oke, semuanya seperti ini. Jadi kita tambahkan satu kolom di kanan dan satu baris di bawah ya. Lalu tekan ALT kemudian sama dengan seperti ini. Maka dia akan otomatis membuat rumusnya dan akan menghitung jumlahnya. Jadi di sini formulanya adalah sum, B3, D3. Ini juga sum dan seterusnya. Ini juga sum, B3 sampai B20. Jadi ini sudah ada formulanya secara otomatis ya. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi untuk poin yang ini. Tips yang kelima ya. Jadi kita blok semua seperti ini. Kemudian tekan ALT. Kemudian sama dengan. Oke, jadi selesai kayak gini ya. Oke, saya kira ini aja tips hari ini untuk belajar Excel. Mereka aja tips ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.